RWTH Aachen, Sekolah Tinggi Teknik Terbesar di Jerman. Para ilmuwan di sini sedang berusaha memecahkan salah satu masalah global, yakni laparakan logam tanah jarang. Dengan peralatan dapur ini, para ilmuwan di Aachen berusaha mencari solusi dan mengunji coba kemungkinan produksi secara industrial. Logam tanah jarang yang diperlukan pasar global hampir sepenuhnya harus diimpor dari Cina. Untuk magnet pada hard disk, motor elektrik, dan terutama pada turbin energi angin. Prof. Ben Friedrich adalah pakar metalurgi, juga logam tanah jarang. Bersama stafnya, ia mengembangkan proses daur ulang dan penambangan alternatif dengan tujuan ekonomis yang jelas. Apakah kita bisa mandiri? Apakah bisa tidak tergantung dari Cina? Karena jika suatu negara menguasai 95 persen, itu situasi yang tidak bisa diterima. Logam tanah jarang sebetulnya tidak langka. Bijih Oidealit ini misalnya. Terdapat dalam volume besar di Sweden atau Greenland. Bukan hanya ada di Cina. Masalahnya, proses memperoleh logamnya tidak mudah. Yang istimewa dari proses ini, kami di Eropa akan tergantung dari bijih alternatif. Ini ada untung dan ruginya. Menggunakan Oidealit yang ada di Eropa, ada kerugian besar, karena kami dipaksa harus menyiapkan mineralnya. Pada bijih konvensional, itu tidak harus dilakukan. Dalam proses standar, bahan dasar yang berbentuk serbuk halus akan menggumpal. Campuran mula-mula harus dilarutkan dengan asam klorida. Proses ini mahal, tapi bisa dilakukan dalam skala besar. Daur ulang diyakini akan jadi solusi untuk melepas ketergantungan impor dari Cina. Pada dasarnya, turbin kincir angin, motor elektrik, dan hard disk menggunakan logam tanah jarang dalam jumlah besar. Kami sedang mengembangkan proses resikling dan alternatifnya di institut ini secara eksperimental dan teoritis untuk hadapi semua kemungkinan. Ditungku peleburan bengkel kerja, magnet dari hard disk yang dihancurkan dilebur. Peleburan jadi langkah awal bagi proses daur ulang khusus. Pada suhu seribu derajat Celcius, logam akan terpisah jika dialiri restrik. Dengan cara ini, logam langkah neodym bisa diperoleh kembali. Prosesnya sangat rumit. Masalahnya bukan mengumpulkan hard disk, tapi pengolahan awal. Semua harus dihancurkan, jadi kepingan kecil, dan disortir. Baru bisa dikitakerjakan. Resikling kedengarannya ramah lingkungan. Tapi dalam proses terciptanya hidrogen fluoroida dan emisi CO2, peneliti punya trik cerdas, yaitu mengganti oksigen dengan argon. Gas mulia ini mencegah reaksi beracun, produk akhirnya neodym industrial. Kita harus mempertimbangkan apakah mengirim semua rongsokan magnet itu kembali ke Cina, atau kita membuat solusi mandiri di Eropa. Daur ulang dan elemen tanah jarang dari biji heodialit yang berasal dari Eropa cukup untuk memenuhi kebutuhan 100 tahun ke depan. Tapi untuk memenuhi kepermintaan skala industrial, pengolahannya tidak bisa lagi menggunakan mesin peralatan dapur. Yang terpenting, di laboratorium di Aachen dibuktikan, logam tanah jarang bisa diperoleh dari biji heodialit yang ditambang di Eropa. Terima kasih telah menonton!